Ketika sudah diikarkan pada sebuah perkahwinan, sang suami wajib bertanggung jawab untuk menafkahi lahir batin untuk istrinya dan lahir bagi anak-anaknya. Menafkahi kesehatan, makan, sandang, dan pangan. Itu kan, itu kewajiban. Ketika dia tidak memberikan, seperti diamanahkan, tentang kewajiban itu, maka ada sanksi pidana terhadap dirinya sebagai pelaku perbuatan pidana perlantaran. Nah, itu sanksi pidana penjara paling lama, 3 tahun, waktu dendam paling banyak, 15 juta. Nanti bisa dilihat di dalam pasangan 49. nomor 23 tahun yang lupa tentang penghapusan kekerasan rumah tangga. Dan ini banyak terjadi. Banyak terjadi persoalan pelantaran. Tapi banyak juga tidak disampaikan atas perbuatan pidana ini. Kenapa? Karena mungkin menganggap adalah kebutuhan rumah tangga itu untuk saling menutupi ketika sang suami tidak mampu sang istri yang mampu ya istri lahir menafkahi. Begitukan. Kemudian istrinya kan ridho. Tidak ada persoalan. Ya sudah, tidak ada persoalan tentang permasalahan itu. Tapi ketika ingin dirunu-runuh dituntun-tuntun, bisa saja itu menjadi sebuah persoalan hukum. Gitu.